Kita beralih ke informasi lain, pemirsa calon Gubernur Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa melihat langsung rumah produksi UMKM, pengolahan rajungan di desa Sukabangun dalam Kabupaten Ketapang. Sementara itu calon pasangan kepala daerah Papua nomor urut 2 mengunjungi 3 pasar sekaligus untuk melihat kondisi para pelaku usaha kecil. Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan potensi hasil laut yang cukup melimpa. Salah satunya adalah rajungan. Biotal laut sejenis kepiting ini adalah sumber daya alam yang menjadi mata pencaharian warga. Hal ini menjadi perhatian calon Gubernur Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa saat melihat langsung rumah produksi UMKM pengolahan rajungan di desa Sukabangun dalam Kabupaten Ketapang. Tidak kalah dengan para pekerja, calon Gubernur yang mendapat dukungan dari Partai Perindo ini ikut membantu mengupas kulit rajungan yang siap untuk diproduksi. Jika terpilih menjadi kepala daerah, Karolin berjanji akan memberi perhatian bagi pengembangan sektor UMKM di Kalimantan Barat, terutama yang menggunakan sumber daya lokal. Ibu-ibu ini juga perlu diberi keterampilan, sehingga mereka bisa menambah ekonomi keluarga. Tadi juga ada yang menanyakan bantuan untuk usaha kecil, jadi mereka yang punya usaha jualan kue, warung-warung kecil, nah itu nanti ke depan kita beri bantuan modal usaha. Sementara itu, peduli pelaku usaha kecil juga ditunjukkan oleh pasangan John Wempiwetipo dan Habel Melkiaswai saat melakukan kampanye di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Calon pasangan kepala daerah Papua nomor urut dua ini mengunjungi tiga pasar sekaligus, yakni pasar Ikan Biak, pasar Sentral Faidoma Darfuar, dan pasar Mama Mama Biak. Harapan kami, bantuan yang datang kepada kami, jangan cuma itu-itu toh, kalau bisa terselup menyeluruh, terbagi menyeluruh, agar semua bisa terbagi dengan baik. Nah itu lah, bagian-bagian yang harus menjadi perhatian, dan terus diantisipasi. Dan dia tidak mungkin kita panggil sesuatu, kemudian harus stagnan di situ, pasangan terus. Demikian mungkin perlu antisipasi itu, terus perlu ada penataan-penataan terus ke depan. Selain berusukan ke pasar, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan slogan Papua Cerdas ini juga melantik tim pemenangan di Kabupaten Biak Numfor. Tim Liputan AY News melaporkan.